Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Sitya Amina My register number is A1M218104 Ok I will explain the material About definition Of sentence Sentence is a word Or a group of words The expression Complete ideas and talks Jadi Kalimat adalah Sekelompok kata yang memberikan pikiran lengkap Oke Jadi disini saya akan menjelaskan Contoh dari kalimat Claire Walks Hear a dog Claire Membawa Jalan anjingnya Ini adalah Kalimat yang Complete Karena Disini Claire itu sebagai subject Walks disini sebagai verb And dog disini sebagai object Dimana kita tahu Kalimat Kalimat yang disebut kalimat complete itu Dia memiliki subject Verb And object Jadi Ketika dia tidak memiliki salah satu dari Subject Verb Atau object ini Dia tidak bisa dikatakan Kalimat yang complete Contohnya itu seperti Is a doctor Di sini Dia tidak memiliki subject Subject Dia hanya memiliki Object Dan Verb Sementara Di kalimat yang lengkap itu Harus memiliki subject Verb Dan object Minimal memiliki subject Verb Dan object Ketika saya Menulis He is a doctor Ini adalah kalimat yang Betul Karena Disini He sebagai subject Is Sebagai verb And a doctor Sebagai object A complete sentence Must have At minimum Three things Subject Verb And object Subject Is typical A noun Or pronoun And If there is A subject There is Both to the Adverb Because Adverb Need A subject Finally The object Of sentence Is the thing That's being Acted Happened By the subject Jadi selain yang saya katakan Kalimat lengkap Harus Mengengkapkan Pemikiran yang lengkap Ketika kita membuat kalimat Kita harus tahu Kita harus memahami Apa yang sedang Apa yang sedang terjadi Jika kalimat itu Tidak memiliki subject Kata kerja Atau object Karena itu Itu tidak dapat Diklarifikasikan Sebagai Kata Eh apa Kalimat lengkap Dan juga Kalimat lengkap Itu diawali oleh Huruf kapital Dan diakhiri dengan Tanda baca Seperti titik I think that's all My Material About Definition Of sentence Wabilahi Taufiq Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Kalimat lengkap Minimal Harus memiliki Tiga hal Yaitu Subject Verb And object Subject Biasanya Berupa kata Benda Atau kata Ganti Dan jika Ada Subject Pasti ada Kata kerja Karena Semua kata kerja Membutuhkan Subject Kemudian Objek Kalimat Objek kalimat Adalah Hal Yang ditindaklanjuti Oleh Subject Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.